Intro Kelihatan banget nih anak motor bukan cuman anaknya tapi ini pasti mamanya ya? Wih mamanya anak motor juga nih kayaknya Selamat malam mama Dengan mama siapa namanya? Wati Mama Wati selamat datang di Check Me Out Indonesia Boleh kita berikan tepuk tangan buat mama Wati Selamat malam Selamat datang di Check Me Out Indonesia Mama kalau saya lihat ini setelan mama seperti anak motor tapi aku sih gak yakin mama anak motor Ini pasti jangan-jangan mama kalau naik motor pasti diboncengin ya? Ya enggak lah kita di keluarga masing-masing sendiri bawa motor ya? Semuanya? Ya Tapi pasti motornya mama ini motor bebek yang ada keranjangnya buat ke pasar ya? Aku Tapi sebentar Aku gak percaya kalau mama ini bisa naik motor sendiri ada buktinya gak ma? Ada dong pasti Mana kita melihat bukti sama ma ternyata anak motor juga kita lihat ya Keren banget Luar biasa loh Kalau kamu single man berarti anak motor juga dong? Betul sekarang Pernah paling jauh touring sampai mana? Aku mah gak jauh-jauh Rian Paling sampai Mandalika aja Jadi kamu pernah touring ke Mandalika? Tuh Saya punya satu saran buat kamu touring lah ke satu tempat yang belum pernah kamu singgahi Apa tuh? Ke KUA Tapi ini tempat yang kamu bisa menemukan pesannya untuk diajak ke KUA Semoga Rian Tapi single man saya pengen tanya sama kamu memang mama kamu ini hobinya dari dulu motoran? Betul sekali ya bunda emang anak motor tapi kalau dikasih nonton drakor sedikit ya pasti ujung-ujungnya juga mewek nangis Anak motor tapi suka drakor Ya Oh kalau nonton drakor suka gampang nangis gitu ma? Cengeng jadinya Oh cengeng Oh hatinya benar-benar lembut Tersentuh Perasa Perasa Oh itu Rian Kak Rian Kak Rian Iya Suci Mama suka drakor Aku juga suka drakor mama Iya 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 Suci Kari hatinya Mama suka lagu-lagunya juga? Pasti dong Oh aku punya satu tebak-tebakan lagu drakor buat mama Boleh? Oke Mama tau gak itu original soundtrack drama Korea apa? Dots Dots Suci? Dots yang descendant of the sun ya Betul Yang tentara-tentara itu kan? Betul Oh wow Wow Hebat juga sama mama Hei Mereen Mama bersiap kamu Banyasa Hariannya keberdiri Harian Ya Naomi Aku juga mau kasih tebak-tebakan buat mama boleh Silahkan silahkan Halo mama Halo juga Namanya Naomi Naomi siap? Siap Let's go Di sana Kalau menekan Ini Tidak Apa yang Mereka Tidak Sebenarnya Bersambung Kami 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 Apada Jago ya, mamanya dracor sejati ya. Hobinya luar biasa selain touring suka nonton drama Korea juga. Semua original soundtracknya mama bisa tebak. Keren nih ladies. Jadi kalian bisa nonton drama Korea. Baik ladies silahkan kembali ke podium kalian masing-masing. Terima kasih banyak. Saya mau nanya sama single ladies kita lihat ya ma ya. Ladies siapa diantara kalian yang juga suka nonton dracor. Angkat tangannya. Mama kita lihat begitu banyak sekali single ladies yang ternyata suka juga nonton dracor. Ya kan? Sebentar. Ini anak mama mana ya? Mana dia? Single man? Orang lagi serius di depan, lagi ngobrol sama mama. Lagi cari tahu single ladies yang suka dracor. Ini malah nyantolnya di Viera. Ngapain di Viera? Ya aku kan kebetulan jualan motor. Kamu jualan motor? Ya jualan mobil. Jadi siapa tahu kan aku bisa bahas bisnis plan bareng-bareng sama Viera. Kamu tuh prioritasnya cari jodoh apa cari klien sih sebenarnya? Cari jodoh sekalian cari klien sambil menyelam minum air. Oh sebenarnya gak kembu minum airnya. Betul banget. Setiap ada single man selalu ditawarin mobil. Tapi saya pastikan kalau mama lihat anak mama nanti berjodoh sama Viera. Lihatlah. Viera pasti akan memberikan harga spesial untuk mobil yang dia jual ya. Spesial. Baik single man dan juga mama. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buah. Terima kasih banyak. Mama dan juga single man silahkan. Baik single man kali ini kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri. Sudah siap? Silahkan maju 4 setengah langkah. Satu, dua, tiga, empat setengah. Silahkan perkenalkan dirimu. Halo selamat malam ladies. Nama aku Nan Dafa. Aku biasa dipanggil Dafa asal Jakarta. Dafa dari Jakarta. Dafa kalau kamu lihat 30 single ladies yang ada disini. Antara Viera, Naomi atau Suci yang tadi menyanyikan lagu buat mama kamu. Di antara ketiga single ladies itu mana yang paling menarik perhatian kamu? Kalau aku sih nanti dulu. Aku gak suka terburu-buru untuk milih pasangan. Nyoba yang serak aja di hati aku. Sepertinya kamu begitu banyak pertimbangan ya. Apakah ada hubungannya dengan masa lalu kamu atau pengalaman kamu tentang kisah cinta kamu di masa yang lalu? Sebenernya aku ada pengalaman. Pengalamannya agak kurang mengenakan sih. Jadi aku sempat punya pasangan. Pasangan aku itu posesif sama aku. Karena orang tua aku, ayah ibu aku itu selalu ngulungin waktunya untuk keluarga. Pasangan aku selalu ganggu ngechat, nelfon. Bahkan pas aku lagi bareng-bareng keluarga pun dia gak percaya aku bareng keluarga. Dia tidak percaya? Dia tidak percaya. Saya mau tanya sama mama. Apakah mama mengenal mantan yang dimaksud oleh Dafa? Kena. Dia mantan yang ketiga. Mantan yang ketiga. Oke. Mama melihat perilaku dari sang mantan ketika Dafa lagi kumpul sama keluarga. Dia terus mengganggu, telepon gak percaya. Gimana respon mama? Iya. Gak suka. Bunda gak suka. Karena itu mengganggu kualitas di keluarga kita. Karena memang kita sudah komit. Untuk hari Sabtu minggu itu kita kumpul keluarga. Utama nomor satu, prioritas. Mama. Oke baik. Ibut ya kenapa ibut? Mama aku mau tanggepin cerita mama boleh? Boleh. Aku tuh dulu punya mantan. Dia tuh sering banget quality time sama keluarganya. Tapi ujung-ujungnya dia selingkuh juga. Jangan-jangan anak mama selingkuh juga tuh kayak mantan aku. Gak mungkin. Anak muda gak seperti itu. Coba kamu mau merespon apa? Ibut bilang jangan-jangan kamu selingkuh nih. Jadi sebenernya aku juga risih ya sama pasangan aku tersebut. Ya jadi mau gak mau aku kan harus ngelampiasin emosi aku. Ya jadinya aku chattingan lah sama temen aku, temen tongkrongan aku. Tapi ya emang agak intens sih. Mohon maaf. Kamu chatting dengan temen kamu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kok bisa? Oh wow oke. Saya mau tau. Apa isi percakapan antara kamu dengan temen perempuan kamu itu? Kalo isi percakapannya sih gak terlalu penting. Kayak aku ya cerita aja. Misalkan aku lagi bareng-bareng keluarga. Terus di chat sama pasangan aku. Aku cerita dong. Masa aku lagi bareng-bareng sama ayah ibu aku kok dihubungin terus? Emang dia gak percaya? Kamu memilih untuk curhat sama teman wanita kamu. Apakah karena kamu merasa nyaman dengan dia? Sebetulnya ya mau gak mau saya bilang lebih nyaman daripada. Hei itu gak boleh. Itu namanya lebih kurut gitu. Ya gak boleh begitu Dafa. Mama sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua. Mau bilang apa sama Dafa atas apa yang dia lakukan? Itu merupakan suatu kesalahan Dafa. Jangan sampai terulang lagi. Sebuah kesalahan. Tapi kalo gak salah gak belajar emang. Kecuali salahnya berkali-kali, selingkuh berkali-kali. Itu namanya gatal. Kita berharap dari 30 single ladies yang ada disini bisa menerima kamu apa adanya. Dan yang terpenting adalah berarti kamu mencari wanita yang tidak posesif. Betul? Betul. Kita akan segera memasuki round pertama. Single ladies memegang kendali penuh. Untuk kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik dengan kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Wow. 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 Oke, baik. Lebih dari setengah single ladies mematikan lampu podium mereka. Sampai dengan sekarang. Dafa. Masih ada 12 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kita coba cari tahu siapa yang menyalakan lampu. Ada Iput. Saya bingung sama Iput. Iput, tadi kamu di awal sepertinya agak sedikit ofensif. Menyerang Dafa. Tapi ternyata lampu podium kamu, kamu biarkan menyala untuk Dafa. Apa maksudnya? Iya Kak Rian, lampu aku masih nyala. Soalnya kan aku dulu pernah diselingkuhin. Terus A-A-nya juga pernah kan diselingkuhin atau selingkuh. Oh ya aku sih berharap bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terus kita bisa belajar dari masa lalu. Tapi Iput, apakah kamu seorang perempuan yang posesif terhadap pasangan? Iya aku posesif banget tapi... Tanggapan kamu seperti apa Iput? Tertarik dengan kamu walaupun dia posesif? Posesif atau enggaknya ya aku lihat nanti juga sih. Karena tingkat posesif orang tuh berbeda-beda ya. Barangkali masih bisa kamu terima. Berbeda dengan mantan kamu ya. Saya penasaran dengan Widlin. Widlin kamu mematikan lampu podium kamu dengan wajah yang... Kenapa dengan wajah kamu? Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Karian, aku tuh gak setuju banget sama Iput. Selingkuh itu cowok kalau udah selingkuh itu penyakit kebiasaan. Bakal dikosong terus. Kamu kayak begini gak mantas buat dijadiin pasangan atau dijadiin pacar. Karian, cowok kayak gini tuh harus jauh-jauh. Kita harus lari sejauh-jauhnya. Pokoknya red flag deh. Gak mau gak mau. Takut. Widlin, kamu pernah selingkuh? Enggak. Pernah diselingkuhi? Pernah. Oke baik. Ladies, saya mau tau diantara kalian tolong jujur angkat tangan kalian. Siapa diantara kalian yang pernah selingkuh? Angkat tangan. Kalisa, ngaku pernah selingkuh apa enggak Kalisa? Enggak pernah dua kali Karian. Oh oke. Berarti dia pernah berselingkuh. Kalisa, kamu pernah berselingkuh dalam mencari pasangan. Apakah kamu mencari pasangan yang tidak pernah berselingkuh sama sekali atau tidak masalah kalau dia pernah berselingkuh? Yang tidak pernah berselingkuh sama sekali. Ya lu aja pernah selingkuh gimana? Enggak adil sama sekali loh. Gimana sih kamu pernah selingkuh tapi pengen dapetnya yang enggak pernah berselingkuh. Tapi enggak masalah. Semua orang pasti punya kesalahan. Ada pelajaran yang bisa diambil ya. Tapi saya mau nanya sama mama. Apa yang bisa mama janjikan kepada single ladies dari DAFA atas pengalaman di masa lalunya? Silahkan mama. Untuk mas DAFA sendiri itu yang kemarin-kemarin itu adalah suatu proses kesalahan yang gak perlu diulang lagi. Semoga dengan acara ini dapat bisa memilih pilihan yang sesuai dengan hati. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang lama. Bunda yakin dan percaya sama DAFA. Pasti tidak akan mengulangi lagi sampai di titik ini. Sampai di podium ini. Mama menjadi jaminan? Jamin. Lady sang mama menjamin bahwa sang putra dafa single man kita tidak akan berselingkuh. Sudah ada jaminan dari mama. Tapi saya mau nanya sama kamu. Mama menjamin kamu tidak akan selingkuh. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan berselingkuh lagi? Janji DAFA di Take Me Out Indonesia. Baik kita akan memasuki round kedua. Single ladies memegang kendali penuh. Kita akan lihat dari pengakuan DAFA yang pernah berselingkuh. Apakah itu sebuah kejujuran bagi single ladies atau justru satu hal yang membuat mereka mematikan lampu. Ladies. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Dapat di round kedua ini hanya satu single ladies yang mematikan lampu. Artinya ada sebelah single ladies yang tertarik dengan kamu. Berapa? Masih banyak. Oke. Harapan masih besar sekali. Tapi kita coba cari tahu ya mematikan lampu seorang perempuan berada di podium seberang sana bernama Jayanti. Selamat malam Jayanti. Kenapa kamu mematikan lampu untuk DAFA? Emang benar sih. Orang selingkuh itu penyakit dan sampai kapan pun tuh gak bakalan bisa sembuh. Itu udah tabiat. Itu. Tentukan. 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 Jayanti. Apakah kamu pernah ada pengalaman di selingkuhi? Enggak. Tentukan. Karena aku tuh alhamdulillah aku tuh jadi tempat kayak buat curhatan temen-temen. Dia tuh gak bisa berubah. Emang itu tabiat. Selingkuh itu tabiat dan gak bakalan bisa sembuh. Suatu kesalahan. Belum pernah diselingkuhin? Belum. Kalau belum pernah diselingkuhin jangan ngomong. Kan gak tau rasanya. Eh aku bisa merasakan apa yang temen aku ceritakan. Karian aku juga ikut emosi dong. Temen kamu berapa orang yang diselingkuhin? Banyak. Banyak. Berarti kamu yang bawa sial. It's okay. Tidak masalah Jayanti mematikan lampu podiumnya. Lihatlah begitu banyak sekali yang masih tertarik dengan kamu. Salah satunya Adinda. Hai Adinda selamat malam. Wuh manis sekali. Jadi lampu aku masih nyala. Halo Mas Dava. Halo Mama. Halo. Jadi tuh aku tertarik banget sama kamu Mas Dava. Terus aku juga masih penasaran nih. Ma aku pengen nanya ke Mama. Kira-kira selain riding. Mas Dava tuh kalau punya waktu luang suka ngapain lagi sih Ma? Mas Davanya itu sukanya hobinya menggambar. Gambar apa Ma? Yang dia suka itu dari dia SD ya. Dari SD itu dia suka gambar mobil, motor, itu dengan detil. Jadi dengan gambar-gambar itu sampai di businya itu, spionnya, sampai penak-perniknya dia gambar, dia warnain. Aku juga suka gambar Ma. Kalau misalnya Mas Dava jadi pasangan aku, gak cuma gambar mobil atau motor aja. Tapi juga gambar masa depan kita sih. Single man, lihatlah Adinda. Dia masih menyalakan lampu podium buat kamu, dia tertarik dengan kamu. Apa yang ada dalam pikiran kamu ketika melihat Adinda? Kalau secara fisik, aku sesuai. Masuk dalam kriteria aku. Adinda? Ya. Kamu bisa gambar gak? Bisa dong. Dama dan Mama, seseorang akan hadir di sini. Siapa gak dia? Siapa? Mama. Miss Challenge. Aku ingin begini, aku ingin begini. Miss Challenge? Iya. Kamu jadi siapa sih Miss Challenge? Tebak aku jadi siapa. Aku tahu. Siapa? Penari ular. Dafa tebak Mama, selamat malam. Tebak Mama, tebak Dafa aku jadi siapa. Siapa yuk? Tahu gak? Sasuke. Sasuke? Jagung susu keju. Itu Jasuke. Itu Jasuke beda lagi. Luar Sasuke. Penonton. Aku ini jadi Siti Dinamit. Cakok, cakok. Tanya Wedelin tuh. Wedelin tahu aku jadi siapa Wedelin? Jaiko. Oh Jaiko. Adiknya Jayen. Soalnya kan Jaiko itu suka melukis. Oh suka melukis. Karena kenapa melukis? Karena Dafa kan anak motor. Anak motor yang suka menggambar. Iya kan belum selesai. Jadi tantangannya ada hubungannya dengan menggambar atau melukis? Iya aku belum tahu. Kita akan ambil tantangannya dulu. Bentar ya Dafa Mama ya. Silahkan. Coba kita lihat ya. Tantangan datang dari pemirsa Check Me Out Indonesia. Siapakah yang beruntung yang kita wujudkan. Permintanya untuk memberikan tantangan kepada single lips. Eh eh. Balik. Pegangin dong Rian Ibrahim. Oke. Kita akan buka Mama Dafa tantangan ini dari siapa nih kali ini. Mana? Aku yang baca, aku yang baca. Tantang, tantangan. Wow. Dari siapa Rian? Tantangan kali ini datang dari Inul Daratista. Halo Bunda Inul. Bunda Inul. Bunda Inul. Pantes kan Bunda Inul suka nonton Take Me Up. Iya. Katanya disuruh challenge apa? Miss challenge menantang tiga single ladies untuk menggambar satu hal yang terlintas di pikiran single ladies. Saat melihat single man. Oke. Kita akan wujudkan buat Bunda Inul. Baik. Terima kasih banyak Bunda Inul buat tantangannya. Kita butuh berapa single ladies? Tiga. Ini permintaannya nih tiga orang ini dari siapa namanya? Mas Adam. Mas Adam. Oh sekeluarga terima kasih ya. Suka nonton Take Me Up sekeluarga ya. Iya. Siapa aja kata Mas Adam? Kata Mas Adam minta namanya Adinda. Uh, Mas Adam bisa ajak. Uh, Adinda. Adinda. Silahkan Adinda. Sini-sini Adinda. Terus ada nama Fiera. 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 Satu lagi. Gaby. Gaby. Oke Gaby. Silahkan Gaby. Silahkan Adinda boleh di samping sini. Siap ya. Oke. Silahkan ditatap baik-baik wajah kalian. Dilihat dulu wajah Dava. Apakah yang terlintas di pikiran kalian yang akan kalian tuangkan lewat gambar. Begitu melihat Dava. Silahkan. Sang pemenang nantinya akan kita berikan kesempatan untuk berduet bersama dengan Dava. Iya. Siap. Adinda. Gaby. Secara bersamaan kita hitung dalam. Satu. Dua. Tiga. Silahkan. Kita lihat. Waktunya terus berjalan silahkan. Mama ketawa. Ingat dulu masa muda ya ma. Iya dong. Fiera awas ya gambar ini. Dia gambar tagihan mobil. Sepertinya Adinda sebentar lagi sudah selesai. Ladies. Sudah selesai. Apakah sudah selesai? Kita hitung sampai tiga. Sudah sudah. Silahkan diangkat spidolnya. Tiga. 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 Ini aku gambar ini. Ini. Rumah. Kenapa rumah Adinda? Tidak itu bukan rumah. Apa? Itu bedeng. Rumah dong. Rumah. Oh itu rumah. Kenapa Dindas? Ini kenapa aku gambar rumah? Karena tuh setiap ngeliat Mas Dava langsung terlintas... ...untuk membangun rumah bersama. Gitu. Viera? Silahkan Viera kasih liat ke kamera. Gambar Viera. Terongongan Pasablanca. Apa itu? Lilitan kabel gak sih? Kelong asin. Tomat, tomat. Bukan, Karian. Ini tuh cincin. Kenapa cincin? Soalnya aku sih punya harapan untuk kita tuh... ...aku sama Mas Dava bisa terus bersama. Kayak cincin kan? Cincin itu kan selalu bersama dengan jari. Kalau Mas Dava selalu bersama di hati. Gaby, silahkan kasih liat. Apa itu Gaby? Apaan tuh? Oh aku tahu. Apa tuh? Bakteri. Apaan? Ini aku gambar ada piring, ada nasi, ada ikan sama sayur. Oh emang aku mirip warteg ya? Gaby, Viera dan Adinda. Dengan gambar dan juga filosofi yang mereka ceritakan ketika melihat Dava sesuai dengan gambar mereka. Mama sukanya sama siapa? Adinda, Viera atau Gaby? Sekarang kembali ke Davanya lagi. Dava kamu harus memilih kali ini. Kalau aku sih pribadi milik cincin ya? Viera artinya. Dava, emang sih kalau kecil gini diboncengin anak ya? Boncengin juga ya? Masa. Viera selamat kamu memenangkan tantangan kami di Viera. Baik, selamat buat Viera, buat Gaby dan juga buat Adinda. Silahkan kembali ke podium kalian masing-masing. Jangan sedih ya. Silahkan buat Viera maju ke depan dan juga Dava. Thank you. Seperti janji kita tadi bahwa siapapun pemenangnya kita akan berikan kesempatan untuk bernyanyi bersama dengan sang single man. Sudah siap? Siap dong. Mau nyanyi lagu apa? Aku mau nyanyi lagu apa yang sesuai sama cincin tadi ya? Hmm mungkin akat cocok kali buat gue. Cocok, jual motor, jual mobil, akat kredit ya. Siap ya. Thank you. Dava dan Viera. Bila nanti saatnya tak tiba. Wow. Luar biasa sekali. Dava dan juga Viera. Uh cocok nih. Jual motor, jual mobil. Eh nyanyi kemistrinya kelihatan bagus banget. Keren. Semoga bisa jadi pertimbangan. Oke ya. Viera terima kasih banyak silahkan kembali ke podium. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Viera. Gak apa. Mama, Vega pinjem Dava dulu ya ma. Silahkan. Balikin. Balikin. Balikan. Dava. Apa? Vega mau bilang nanti kamu tetap harus pilih salah satu diantara ladies yang masih menyalakan lampunya untuk kamu ya. Oh oke. Kamu jangan milih aku. Soalnya nanti kalau misalnya tiap kali ngajak jalan aku diboncengi naik motor. Nanti pasti kita ditilang. Kenapa tuh? Iya kan kita selalu bertiga di motor. Hah? Iya kan di motor bertiga karena ada kamu, aku dan cinta. Tentu. 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 Bersambung. 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 Tentu. 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 Terima kasih banyak Miss Challenge. Kalau Pega itu masih single Dia cocok buat kamu Karena dia juga sama-sama anak motor Bedanya kamu kan motor-motor gede Kalau dia tong setan Tapi dia beneran suka naik motor Baik Dava dan juga Mama Kita akan segera memasuki round ketiga Dan di round ketiga ini Dava, kamu lah yang memegang kendali benuk Sampai dengan sekarang Masih ada 11 lampu podium yang menyala Baik Dava dan juga Mama Silahkan saling berhadapan Saling memegang tangan satu sama lain Mama, lihatlah Dava sekarang Apa yang ingin Mama sampaikan kepada Dava Jadikan pria yang Mencari pasangan yang sempurna Tetap menjadi anak yang soleh Berbakti Dan disini Mencari pilihan itu Kembali ke Dava lagi Ke hatinya Dava sendiri Ditapkan diri Untuk masa depan Dava sendiri Dava, apa yang ingin disampaikan kepada Mama? Kalau aku sih Nggak banyak yang bisa disampaikan Intinya Aku bakalan Menurut sama Bunda Apa kata-kata Bunda Bakalan berbakti sama Bunda Ya pokoknya To the point aja Aku sayang sama Bunda Boleh dipeluk Mama aja Boleh berikan tepuk tangan buat Dava Kita juga sama Tepuk tangan ya Dava ya Baik Dava bersiaplah Dari 11 lampu podium yang masih menyala Matikan 8 lampu Matikanlah dengan cepat Sudah paham? Dava di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Dava Silahkan Dava Dapat 8 lampu yang harus dimatikan Suci direkomendasikan oleh Mamamu Menuju Marin yang pertama 7 lampu lagi Ada Fia Iput Adinda Yubut Baik Fia dan Iput 2 single ladies yang bersamaan Langsung dimatikan lampu podiumnya 5 lampu lagi Menuju podium seberang Ada Citra Dahlia Ataukah Fiera Empat lampu lagi Tiga lampu lagi Fiera masih menyala Begitu juga Gaby Yumi atau Adinda Dua lampu lagi Dua lampu lagi Dava Dua lampu lagi ya Tentukan dengan cepat Tentukan pilihanmu sekarang Satu lampu terakhir Dia mematikan lampu podium Suci Dava sudah memilih Tiga single ladies pilihannya Ada Fiera Gaby Dan juga Adinda Boleh kita berikan Tepuk tangan untuk pilihan dari Dava Kamu bersama dengan Tiga single ladies pilihanmu Berikutnya akan bermain dalam Ayunan Mesra Tiga single ladies pilihan sang single man Dimulai dari seorang Fiera Akan bermain dalam Ayunan Mesra Silahkan ada apa Aku mau nanya Kamu kan tau Aku itu sering jalan-jalan Sering motoran sama keluarga Sama temen Terus aku tuh jarang kasih kabar Gimana ya cara kamu ingatkan aku Tanpa terlihat prosesif Aku sih Youtube ya Anas ya Aku berharap kamu tuh udah Bilang ke aku Sehari atau dua hari sebelumnya nih Kalo kamu mau jalan Sama keluarga kamu Atau kan kamu bisa ngajak aku Tapi kalo lagi gak bisa Hingga kamu kasih tau nih Kamu misalnya hari Sabtu besok Mau motoran sama keluarga kamu Aku kasih tau aja rundownnya Dari jam sekian sampai sekian Aku kesini ya Sekian sampai sekian aku kesini Terus ngasih pap foto Terus kalo misalnya aku minta video call Tinggal diangkat gitu Jadi aku tuh gak negative thinking Sama share live location aja sih 8 jam sehari Aku tuh suka dikabarin Kalo misalnya aku gak dikabarin Kan aku jadi Apa ya Jadi kemana-mana pikiranku Jadi kayak aku terharap Mau muka aja sih Oke Fyara Terima kasih Cukup puas Terima kasih banyak Fyara Silahkan kembali ke podium Baik berikutnya silahkan Adinda Untuk bergabung bersama dengan Dava Adinda dan juga Dava Kembali kita memainkan ayunan mesra Aku mau nanya Jadi F2 itu kan anak motor Iya Kamu tau gak Aku suka modi Suka segala macam tentang motor Gitu Boleh berikan dulu kan tangannya Nah kalo aku weekend atau hari apapun Aku suka ke bigel Jadi kalo ke bigel kamu mau ikut atau enggak Keberatan gak Kalo misalnya aku sih Kalo misalnya aku lagi free Gak ada kerjaan Mungkin aku bisa ikut Tapi balik lagi Lihat lagi Gimana kesibukan aku Kayak gitu sih Sambil nungguin kamu kan juga mungkin Kita bisa saling kenal Kayak gitu Tapi ya Kamu juga harus ngerti Kesibukan aku juga sih Jadi maling lengkapi Kalo gitu berarti mau ya Terima kasih Adinda Baik terima kasih Adinda Silahkan kembali Berikutnya Silahkan Gabby Bergabung bersama dengan Single Man kita Gabby yang terakhir Bersama dengan Dava Kembali kita mainkan Ayunan Mesra Kamu mau nyandir gak Tadi-tadi kan diri terus Masih betul dong Aku mau tanya Jadi misalkan Aku lagi ada acara Acara jadwal dengan keluarga Iya Tapi pas banget Bentrokan sama Hari penting kita Entah itu Any of jadian kita Atau apapun itu Kamu keberatan gak Kalo jalan-jalan Baru sama keluarga aku Aku sih gak keberatan ya Tapi boleh gak sih Kalo misalnya nih Kamu kan udah sering ya Reading bareng keluarga kamu Tiap satu dan minggu gitu Mau boleh gak sih Ini kan hari penting kita ya Boleh gak sih Kamu sisiin waktu sekali aja Buat aku Atau gak Misalkan kamu lindung satu minggu Amat keluarga Boleh gak Satu harinya Gak apa-apa kita gabung Amat keluarga kamu Terus Satu harinya Itu khusus buat aku Oke Gabby Terima kasih Baik Gabby Terima kasih banyak Silahkan kembali ke podium Siapa bagaimana Setelah berbicara dengan Tiga single ladies Pilihanmu dalam ayunan mesra Apakah kamu sudah punya pilihan Sepertinya sih Aku udah memutuskan Pilihan aku Tapi Lihat aja nanti Oh kita lihat bersama-sama Fiera Gabby Atau Adinda Oh Gabby yang pertama kali dimatikan Artinya Fiera Dan selamat Adinda Silahkan Dapa Untuk menjemput Pilihan Selamat buat Adinda Silahkan Adinda Untuk bergabung Bersama dengan Dapa Selamat buat kalian berdua Dapa dan juga Adinda Saya mau nanya sama kamu Dapa Apa alasan kamu Akhirnya memilih Adinda Sebagai pasangan kamu Kalau menurut aku Adinda itu bisa Ngasih waktunya Untuk aku Kalau yang lainnya kan Yang aku dengar Kayak agak Sedikit kontra ya Gak agak kontra Tapi sedikit kontra Sama kegiatan aku Jadi ya Pilihan aku Adinda Jadi kamu merasa Bahwa Adinda bisa menerima Segala macam aktivitas kamu Waktu kamu Padahal ketika kita lihat Kamu dengan Fiera Sama-sama Suka automotif Kamu jual motor Dia jual mobil Tapi apa alasan kamu Akhirnya tidak memilih Fiera Ya mungkin belum berjodoh ya Tapi untuk jadi teman Masih oke Fiera apakah kamu Mau berteman dengan Dapa Gimana ya Karyan Mungkin kalau untuk jadi pasangan Mungkin memang kita Belum berjodoh Tapi kalau untuk jadi Jadi rekan bisnis Siapa tahu bisa berjodoh Jodoh dalam bisnis Maksudnya ya Tuh tetap Dia kalau disini Kalau gak dapat pasangan Yang penting dia dapat klien ya Baik terima kasih banyak Fiera Semoga beruntung Di episode berikutnya Selamat buat kalian berdua Dan kita berikan modal Untuk ngedate Uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat Silahkan menuju Podium atas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya